Sis dan Bro masih terkait dengan soal korupsi 8 triliun di Kominfo nih. Tahu nggak kalau bulan depan, bakti Kominfo seharusnya juga meluncurkan satelit Satria 1, sebuah satelit multifungsi dengan harga lebih dari 20 triliun rupiah. Iya, bakti yang dari 10 triliun dana pembangunan BTS diduga dikorupsi 80 persennya dan membuat Pak Menteri Kominfo harus pakai rompi merah muda di tahanan kejaksaan agung itu. Wah, apa kabar ya satelitnya? Kabar terakhir sih satelitnya udah jadi tuh, dan seharusnya pertengahan Juni ini Satria 1 bakal diluncurkan dengan menggunakan roket Falcon 9 SpaceX-nya Bro Elon Musk. Satelit ini memiliki spesifikasi HTS. Bukan hubungan tanpa status ya, tapi ini High Throughput Satellite. Gampangnya sih ini satelit yang bisa mengirimkan data besar dengan kecepatan tinggi. Keren banget ya. Kalau Satria 1 sudah mengangkasa, akses di wilayah 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal seharusnya jadi melesat. Wus, wus, wus. Kata orang bakti Kominfo nih, satelit ini akan mampu memfasilitasi sambungan internet di 150 ribu layanan publik Seperti fasilitas pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan. Hebat ya. Masalahnya sih, dan Bro. Satria 1 ini adalah satelit geostasioner orbit tinggi yang tidak bisa langsung diakses dengan perangkat mobile. Dari satelit ini, akses harus disalurkan melalui Base Transmitter Station atau BTS untuk bisa mencapai perangkat mobile kita. Lah, kan seribuan BTS tidak berfungsi gara-gara dikorupsi ya. Terus nanti Satria 1 nyambung kemana dong? Kasian banget satelit mahal ini, sendirian di luar angkasa tanpa bisa berhubungan dengan ribuan BTS yang seharusnya siap menyambut koneksi datanya di bumi. Jadi, kerugian negara bukan cuma 8 triliun loh ya. Puluhan triliun buat beli satelit ini juga terancam terbuang sia-sia. Jangan lupa, satelit ini cuma bisa berfungsi secara efektif selama 15 tahun. Jadi, sis dan bro, korupsi selalu membawa kerugian dan kesengsaraan. Terutama untuk rakyat miskin dan tertinggal yang terampas hak-hak dasarnya. Termasuk hak untuk mendapat akses telekomunikasi dan informasi. Saya Sigit Widodo, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Salam Solidaritas!